Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Temu lagi di Hot Room Ini Pak Gayus Saya akan tanda satu-satu semuanya Saya percaya hukum itu adalah matematik Karena rumusnya sudah ada semua dalam undang-undang Pertanyaan saya Kalau suatu putusan sudah aneh Isinya sudah di luar undang-undang Tapi tidak ada UTT Tidak ada bukti Apa yang harus dilakukan terhadap putusan hakim seperti ini Udah jelas-jelas di undang-undang mengatakan Begini hukumnya tapi putusan yang lain Apakah dari situ Bapak menyimpulkan bahwa ada permainan Dapat cenderung ada permainan Oleh karena itu Sema nomor 1 tahun 1967 itu Belum pernah dicabut HMA memerintahkan untuk ada Kalau ada terjadi putusan yang Menjadi hiruk-pikuk Itu perlu dilakukan Masalahnya setiap kita protes Jawabannya itu sudah substansi Katanya atasan gak boleh turut campur Justru karena itu atasan punya hak Untuk melakukan exam Mengexaminasi Mengulang kembali Dan itu belum dilakukan Belum pernah dilakukan Belum pernah dilakukan Di pihak luar MAP ada Universitas UI pernah Muhammadiyah Solo pernah Tapi kan itu tidak berdampak Hanya merupakan Benar Jadi kalau misalnya hakim ditemukan putusannya total salah Menurut Anda setuju langsung dipindah begitu Kebahagiaan diklat gitu Ya mutasi dan promosi itu kan Aturannya Harus didangkan dulu Itu ada Ya kalau ditemukan seperti ini Tidak ditemukan OTT Tapi putusannya jelas lain Tergantung Itu kan sudah unprofesional conduct Unprofesional conduct itu Dan itu bisa diantukan sanksi Sangat kalau terbukti Pak Saud pertanyaan saya terakhir Dari segi pengalaman Bapak sebagai KPK Apa kira-kira yang nanti bisa membebaskan Bapak Hakim Agung kita itu Kira-kira bukti apa yang kurang Adalisa Bapak Kok saya jadi lawyernya dia Justru agar ada persiapan bagi KPK Menurut Bapak sebagai mantan Kalau saya bilang dia tidak akan lepas Apa? Dia tidak akan pernah lepas Sekali OTT itu dilakukan Ini kan tidak ada OTT terhadap Hakim Agung Itu soalnya berlangsung atau belum tidak aja transaksinya Tapi sebenarnya Peristiwa istilah Pak Post Bob Gayus itu sudah pultoid ya Pak ya Itu sudah pultoid Ada peristiwa tidak ada Apa itu terjadi? Kira-kira Ini kan kita Kita jangan minta dari pengacara deh Dari Bapak Kira-kira apa yang bisa membebaskan Pak Hakim Agung itu? Analisa Bapak Kemungkinan? Saya pikir gak mungkin Gak mungkin? Gak mungkin Gak mungkin lepas aja Kalau begitu bukan OTT OTT itu sesuatu yang sempurna Gak akan bisa lepas dia Oke kita lihat nanti ya Ibu Lola Apa yang harus dilakukan untuk membersihkan pengadilan dan mahkam Agung? ICW yang bicara Sudah ada soal rekrutmen gitu ya Rekrutmen itu tentu jadi salah satu pintu masuk yang harus diperbaiki dan dijaga betul Kemudian juga soal mekanisme promosi jabatan gitu dan juga mutasi Karena disitulah biasanya juga hal-hal yang sifatnya transaksional yang mungkin miss gitu ya Sehingga mempengaruhi bagaimana orang-orang ini yang sebenarnya tidak tepat Kemudian menduduki jabatan sebagaimana yang ada sekarang Terima kasih kepada Pak Taufik Tadi kan dia bilang Untuk membersihkan pengadilan dan mahkam Agung Rekrutmen sama apa tadi? Promosi jabatan Anda setuju? Saya setuju Itu kan terlalu umum Ya itu karena itu adalah pintu masuknya Pintu masuk karir seseorang Nah sekarang yang juga penting menurut saya Selain dari lembaga-lembaga ini ya Kaye, Komisi 3 dan sebagainya Yang juga terlibat dalam pengawasan ini Juga masyarakat bisa dilibatkan Saya ingin menandik lanjut apa yang dikatakan oleh Prof Gayus tadi Soal eksaminasi Untuk di Hakim Agung misalnya Putusan dia harus pertimbangan hukumnya Dia valid, masuk akal dan tidak aneh-aneh Dan lengkap Jadi ketika ada putusan Maka kita bisa sama-sama menilainya Karena itu ada pelibatan dari akademisi dari kampus-kampus Untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan Yang dianggap pertimbangan hukumnya tidak cukup Nah itu yang kemudian bisa menilai kualitas dari Hakim Agung Termasuk juga Hakim-hakim di tingkat Tapi kan rekrutmen itu kan hanya di tahap awal Dari awal di daerah Misalnya di daerah 10 tahun Tiba-tiba nyampe Jakarta Godani bukota Melihat Hotman Paris naik Lamborghini Coba, itu apakah rekrutmen itu kan masa lalu Pengawasan day-to-day bagaimana? Betul, maka dari itu yang kemudian kita harus evaluasi dan perbaiki Tidak hanya di hulunya saja di soal rekrutmen Ya bagaimana kemudian kita pertama menciptaskan sistemnya Sampai sekarang belum tahu Hanya umum doang Kalau sistem ini Kita harus mendorong bahwa setiap Hakim Dia akan terlihat seperti apa kualitasnya Itu dari putusan Dari putusan Jadi setuju dengan Pak Gayus tadi Saya sangat setuju Putusan itu Dia harus bisa Diterima akal sehat Benar Dengan pertimbangan Dari putusan kita bisa tahu Ya kualitas seseorang Apa yang terjadi di balik layar Betul, bahkan Kalau misalnya ada seorang Hakim Di tingkat pengalaman negeri Yang setiap putusannya selalu Dibatalkan di pengadilan banding Atau di kasasi Maka menjadi pertanyaan kualitas putusannya Atau putusan kasasinya yang bersalah Nah maka Dalam proses rentetan ini harus kita periksa Dan pengawasan itu belum mana sampai sekarang Belum ada Nah karena itulah maka Itu kan memang pekerjaan besar Tidak mampu dilakukan oleh KAYE seluruhnya Oleh karena itu pelibatan masyarakat juga bisa diberikan Karena setiap kita protes Kalau ada putusan yang salah Selalu dibilang itu sudah menyangkut pokok perkara Nah makanya Atas pengawas tidak boleh menang Untuk pengawasan substansi perkara Ya cara pemikiran adalah yang kita bisa ubah sekarang Terima kasih Kita masuk ke substansi Untuk melakukan eksaminasi Pak Khairun Guda Kalau Sampai Hakim Agung Sudah bisa ditrobos oleh para pengacara Seperti aku ini Terus kemana lagi kita pergi Ya kita masih berharap Bahwa keadilan bisa kita peroleh Caranya Melalui lembaga peradilan Dan saya kira Ini merupakan pukulan Bagi makam agung Dan merupakan sebuah hal yang Mengharuskan Institusi peradilan ini Melakukan instrospeksi Tadi ada bicara soal recruitment Ada soal pengawasan Ada soal pembinaan karir Ada persoalan penugasan Bahkan ada persoalan putusan Tadi sekali lagi saya singgung Sarat calon Hakim Agung itu Kurang-kurangnya 3 tahun Menjadi Hakim Tinggi misalnya Selama 3 tahun Hakim Tinggi Periksa saja putusannya Ada yang aneh-aneh gak? Kalau yang aneh-aneh coret Kan begitu Untuk itu Libatkan pengeluaran tinggi Libatkan masyarakat Libatkan KPK Untuk bersama-sama Menggeroyok Calon-calon Hakim Agung ini Jangan kalau sudah ngelamar Lalu disleksi secara administratif saja Lalu kebetulan bisa lolos Ini yang kita sangat sayangkan Pak Saud Bagaimana cara membersihkan Agar pengadilan itu bersih Menurut Bapak kan sudah pengalaman Di KPK sekian lama Ya memang kan Kekuasaan kehakiman ini Dimana-mana di seluruh dunia Itu persoalan yang sangat kompleks Agar bersih bagaimana? Agar bersih ya Gaji naik tidak setuju? Gaji naik Sudah kita buktikan Gaji dibandingkan Dengan beberapa tahun sebelumnya Berapa hakim yang kena? Sama saja Gaji naik tidak ukuran? Ya tidak ukuran Apa dong? Kalau menurut saya Ini yang saya sebutkan Bagaimana kita membangun Integritas kita sama-sama Bagaimana cara membangunnya? Karena lawyer Lawyer kan bagian dari penegang hukum Ya jangan tanya lawyer Aku tanya pengadilan dong Bagaimana cara membangunnya Kalau integritas itu? Yang jelas Yang pasti bahwa Dia harus keras Hukum itu keras Harus tegas Dan harus pasti Oleh siapa? Kan han juga ya mutus Oh iya pasti Dan kalau dikatakan Pemerintah tidak campur tangan Dengan urusan judikatif Itu salah juga Ini kan kehakiman kita Ini di Republik Indonesia Jadi salah besar Kalau dia bilang Oh itu urusan judikatif Legislatif Bisa ikutnya Bisa campur Jadi inti pokoknya Untuk perbaikan apa? Coba 1, 2, 3 coba Ya satu Pertama Kepemimpinan nasionalnya Harus jelas Maksudnya Ketua Makam Agung? Enggak dong Kepemimpinan nasional itu ya presiden Oh presiden Ya harus Dia harus menginspirasi Semua orang Harus juga ikut Memperhatikan Oh iya kan kemarin sudah deliver message Tapi kemudian Kemenkopul Hukum bisa menjabarkan gak? Mungkin Pak Gayus bisa mengganti Membantu Ada pesan dari presiden Tapi apakah Kemenkopul Hukum bisa menjabarkan? Masih pertanyaan Yang kedua pak Yang kedua adalah Kembali lagi Kalau kita bicara SDM Karena kita bicara SDM Disitulah nanti Harus kita masuk Detail-detail Bagaimana SDM Di Apa namanya Kekuasaan kehakiman ini Bisa Yang ketiga Yang ketiga Baru kemudian Saya reward bisa Reward Ya Reward itu bukan berarti Harus mesti Seleri saja Dan Anda setuju Seperti mana Ujula Pak Gayus Dari putusannya pun Harusnya bisa Dijatuhkan sanksi Walaupun tidak ada UTT Itu sudah kasat mata Kok itu sebenarnya Oke Setuju Kita akhiri Acara kita hari ini Dan sebagai kesimpulannya Adalah Kita tunggulah Nanti Hasil akhir dari Kasus pertama Dalam sejarah hukum Indonesia Dimana KPK Menetapkan Hakim Agung Sebagai tersangka Suap Terima kasih kepada Seluruh darah sumber Yang hadir malam ini Ya Dan jangan lupa Kepada para pemirsa Nonton Hot Room Setiap hari Rabu Di Betro TV Jam 22 Malam ini Setiap hari Rabu Jam 22 Selamat malam Terima kasihelam